Segeran adik saya, di Singapura, mana ada hutan, dia cakap punya kawan, macam mana ini? Terus? Terus saya cakap kan? Macam, kau bisa tahu nomor ini dari mana? Katanya dari adik saya, pastinya kalau memang dia punya hutan, bagi detailnya orang mana dia. Terus itu saja kan, minta foto profilnya tadi bagi. Berarti mungkin dia akan menipul aku. Oke, tahu dari mana nih kalau menipu, sering melihat kontennya Miss Yuni? Itu, maksudnya itu nomor yang dua itu, mungkin orang nggak nipu saya kok. Iya, kalau kamu tahu itu orang penipu, ya jangan diladeni, di-block aja. Di-block aja. Saya sudah block, tapi dia ganti nomor lagi. Di-block lagi, di-block lagi. Di-block lagi, nggak apa-apa ya. Di-block aja. Sebabnya tak mungkin kan adik saya pun kerja di luar mana orang hutanya di rumah. Makanya block aja. Block aja, banyak sekali penipuan sekarang ya, hati-hati ya. Betul lah, saya cakap dengan adik saya aja, jangan suka main ambil apa, upload-upload gambar lah, apa yang tak betul lah. Sekarang banyak sangat penipuan. Jangan percaya, itu aja. Oke. Di-block ya. Iya sayang, oke bye-bye. Oke, ini smart, ini pinter. Jadi, mencurigai nomor-nomor yang tidak diketahui, dan di-block aja. Kalau di-block, dia nelpon lagi, di-block lagi. Nelfon lagi, di-block lagi. Jadi, jangan putus asap. Kita harus menang. Kalau kamu tahu itu adalah penipuan, udah, lupakan aja. Biarkan dia tertipu, dan dia akan nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi, buat teman-teman, banyak sekali kasus-kasus penipuan ya. Terus, ini akan terus, terus, dan terus. Jadi, saya cuma menghimbau buat kalian semua. Berhati-hati di dalam setiap tindakan, berhati-hati di dalam setiap pekerjaan kalian. Karena para sendikat-sendikat ini akan terus mengejar. Mencari mangsa-mangsa baru. Mereka tidak peduli kamu siapa. Mereka pura-pura jadi adik kamu. Mereka pura-pura jadi pacar kamu. Bahkan mereka pura-pura jadi suamimu. Jadi, mereka bisa menyamar jadi apapun. Karena itu, saya selalu mencerewetkan diri. Menghimbau pada kalian semua, untuk terus berhati-hati di dalam setiap tindakan kita. Jangan mudah percaya dengan apapun yang dikatakan oleh orang lain. Jangan mudah percaya dengan profil-profil orang lain. Jadi, tetap semangat, lakukan yang terbaik. Dan saya yakin, percaya bahwa kita semua akan dijaga. Setelah kita, jangan lupa, bersyukur. Jadi, kita harus tetap bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga rezeki kita dilancarkan. Dan menjadi berkat buat teman-teman yang lain. Sekali lagi, penipuan tidak hanya terjadi di Hongkong. Penipuan terjadi di mana-mana. Bahkan penipuan tidak memandang dulu. Pejabat, ada beberapa istri polisi juga kena tipu. Berarti kenapa? Bukan karena kalian itu TKW atau bukan TKW. Jadi, yang diincar itu semua yang bisa ditipu. Semua yang bisa ditipu itu diincar oleh para sendikat di luar sana. Jadi, tetap semangat. Lakukan yang terbaik. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.